Eyo, di video kali ini saya akan membangun ulang map salah satu youtuber Minecraft legendaris di Indonesia R-Pan1140 di hardcore mode selama 100 hari ke depan Perjalanan dimulai dari village setelah saya mengalahkan enter dragon Sebelum mencari tempat yang cocok untuk proyek kali ini saya mencuri eh maksud saya bekerja lalu dibayar dengan makanan di village tersebut Oke teman-teman makanannya udah cukup sepertinya waktunya kita pergi Untuk lokasi pembangunannya sendiri saya pikir akan sesuai jika saya membangunnya di lokasi dekat dengan pintu masuk stronghold Kenapa? Karena map R-Pan sendiri berada di atas laut jadi saya rasa akan sesuai jika berada di sana Oke teman-teman sembari menuju ke tempat yang saya maksud saya mencari kayu terlebih dahulu Membuat peralatan untuk mempermudah saya lalu melanjutkan perjalanan lagi Dan akhirnya sampai juga di tempat yang saya maksud Karena hari sudah malam saya memilih untuk berlindung terlebih dahulu di atas kayu Di atas kayu Satu hari telah terlalui Eh ada creeper saya bunuh dulu Pada hari kedua dimulailah pembangunan map R-Pan Dari jembatannya dulu tapi Itu pun masih salah seharusnya lebarnya cuma 3 blok saya telah membuat 4 blok Yah elah udah habis aja kayunya Saya kembali lagi ke tempat mengambil kayu kemarin Ah asli ini jauh banget sih perjalanannya Karena saya sibuk mengambil kayu Tak terasa malam pun udah datang lagi gitu Karena perjalanannya juga panjang ya Ya Allah udah malam lagi aja coy Cepet banget dah Terpaksa saya harus tidur dulu di lokasi tersebut Baru besoknya saya melakukan perjalanan pulang Karena alasan jarak yang jauh Saya putuskan untuk menanam pohon di sekitar proyek pembangunan Dan semoga tanaman ini bisa tumbuh di daerah gurun Soalnya kalau enggak ya Jadi PR banget ya Dimulailah pembuatan platform untuk bangunan pertama yaitu rumah R-Pan Di tengah pembangunan pohon yang saya tanam sudah ada yang tumbuh dua Alhamdulillah banget Dan akhirnya jadi juga untuk platformnya Oke teman-teman saatnya kita untuk panen pohon yang sudah tumbuh Dan kita jangan lupa untuk menanam kembali benih-benihnya Saya juga melakukan sedikit perluasan untuk mendapatkan kayu Hmm kayaknya saya harus kembali lagi ke tempat saya ambil kayu deh Saya penuhin platform yang sudah saya buat tadi dengan bahan seadanya Saya mau ambil tanah sekalian Biar produksi kayu di tempat proyek ini lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi Buset teman-teman tuh lihat barisan tanaman yang saya buat mantep banget Banyak banyak seneng lihat ya Di pagi yang cerah ini saya melanjutkan untuk menyelesaikan platform yang sudah saya buat Saya juga harus masih bolak-balik untuk mendapatkan kayu Ayo tinggal sedikit lagi Dan akhirnya selesai juga Buset buat platform aja butuh 4 hari lamanya Aduh Karena platform rumahnya sudah jadi Ya tentu kita akan bangun rumahnya sekarang Diawali dengan pembuatan pintu Lalu dilanjut dengan kerangka rumahnya Lanjut ke pemasangan atap Lalu ambil pasir untuk dibakar Yang kemudian menjadi kaca Terakhir dikasih pagar Dan Boom Jadilah rumah Ervan 1140 yang pertama kali dibuat Oke teman-teman Sekarang saya akan buat sawah biar Enggak kelaparan lagi Pertama saya akan mencari kayu terlebih dahulu Oke tebang dari pohon yang paling besar dulu kayaknya Di sini saya juga buat chest Karena inventory saya sudah mulai penuh sekali Oke buat jembatan ukuran 3 x 15 Terus buat sawahnya ukuran 15 x 12 Oh Terus pinggirannya dikasih kayu Dan karena tanahnya masih kurang Kita juga cari tanah Dan akhirnya terisi penuh semua Terus untuk mencari benihnya Bang Ervan ngasih tutot Dengan cara menumpahkan air ke rumput-rumput yang ada Tapi ada cara yang lebih cepat Yaitu bekerja di village Itu cara paling cepat untuk mendapatkan benih ya teman-teman Nah di episode ini juga Bang Ervan sudah mulai mengeksplor gua Untuk mencari batu dan iron Sehingga saya Fomul dong Saya ikut-ikutan Masuk ke gua juga Dan mendapat Lumayan banyak item Sampai di rumah Saya langsung buat Cangkul Dengan Iron Ini bener ya Saya ngikut ke Bang Ervan Dan menanam benih yang sudah saya dapat Yah Akhirnya selesai juga Untuk sawahnya Untuk makanan Sekarang tidak usah takut lagi Selanjutnya Yang akan dibangun adalah tower Atau menara Yang disini berfungsi untuk Sebagai tanda rumah Yah kalo buat tower mah gampang aja Kayak tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Oke temen-temen Setelah kemarin kita buat Sawah dan juga tower Selanjutnya saya akan membuat Pabrik susu Iya Saya akan buat tempat Naruh sapi dan kambing Proses pembuatannya hampir sama kayak Membuat sawah kemarin Namun bentuknya hanya dibuat agak sedikit Melingkar aja Untuk supply makanan para hewan Saya menghubungkan Kandang dengan grass block Yang paling dekat Dan Berharap agar Grass block tersebut Agar Segera merambat Ke kandang Yang telah kita buat Sambil menunggu Grass block Merambat Ini dia temen-temen Hal yang paling Bikin emosi Yaitu Membawa Sapi dan Kambing Untuk Tinggal di rumah kita Emang Jalan nya harus Gini kah Nah Jalan nya harus Gini Kita dua gini Mantap Sebenernya kita juga bawa Water loh Di Kaki kita Yang mudah dua Oke Sapi ada lima Mantap Oke Ayo pengikut Tambah lagi Domba-domba Kita sesat Ayo Please jangan Aduh Aduh Ayo 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 Aku takut Aduh Aduh Ada creeper lagi Bolo Alhamdulillah Paringono Selamat Ya Allah Alhamdulillah Walaupun ada beberapa Yang tertinggal Saya berhasil Membawa beberapa Hewan untuk Nantinya Kita bisa Nikahkan Eh Ngapain aku ngasih makan Yah Ayo Ayo Ikut aku dulu Nanti Nanti Dulu Bercosok tanamnya Belah di tengah jalan Please jangan Hadap Aduh Alhamdulillah Sampai dengan selamat Alhamdulillah Selamat datang Eh Eh Yes 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 Satu 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 barang di inventory sudah mulai penuh apa yang kita butuhkan shulker box tidak dong ini masih awal kita butuhkan adalah storage room ya benar karena selanjutnya memang saya akan membuat storage room di atas rumah airman walaupun ini terlihat gampang ya teman-teman ternyata tidak salah total satop bolo salah total saya salah sekali padahal itu sudah jadi jadi mau gak mau saya harus ngerombak lagi dari awal waduh gak apa-apa dan akhirnya jadi juga let's go kalau kata airman rumah ini kelihatan kayak keong oke teman-teman karena hari juga masih siang saya lanjut untuk mempersiapkan alat karena habis ini kita akan jalan-jalan yaitu mencari piramid dan villager yang dimana saya udah nemuin dulu sih jadi saya tinggal jalan aja ya walaupun saya udah nemuin piramid tapi saya juga belum ngambil isinya dan penasaran juga apa isi di dalamnya oke sampai kita di piramid yang pertama dan ini isinya ada golden apple mantap betul wah disini ada buku juga sih sepertinya tapi lah kutukan coy buat apa aku ngambil buku yang isinya kutukan oke teman-teman selanjutnya saya sampai ke village gurun dan disana saya menawarkan diri untuk bekerja menjadi petani dan ternyata diperbolehkan waduh emang village disini tuh baik-baik semua ya orangnya di dalamnya karena keasikan bekerja tiba-tiba udah malam aja dan saya mau tidur disitu ternyata lah kok gak ada kasur gitu jadi saya petoskan untuk pulang terlebih dahulu ke rumah untuk tidur dan niatnya saya akan memberikan giveaway kasur kepada para villager karena mereka juga udah berkontribusi untuk membantu saya dalam mengalahkan ender dragon di rumah saya coba untuk gunting bulu-bulu domba ya om bisa membuat kasur dan ternyata belum cukup sih kalau untuk membuat kasur yang banyak untuk para villager oke teman-teman saya akan melanjutkan perjalanan lagi untuk ke piramid yang kedua dan village yang kedua dan juga mencari tono hehehe ada yang ingat tono siapa nanti aku akan kenalin kalian dengan si tono ya di piramid kedua isinya juga lumayan mantap dan sampai lah saya di village yang kedua juga alhamdulillah di village kedua ini saya dapat shadow karena habis ini kita akan bertemu dengan tono ya ini dia tono halo tono gimana kabarnya ya jadi tono adalah nama kuda pertama airman oke saya coba timing terlebih dahulu dan ya dapet welcome tono to our journey oke karena udah dapet tuting yang mantap banget gak sewaktunya untuk saya kembali dan biar yang baru untuk tanaman yang baru saya dapat dari bekerja di village oke teman-teman setelah kita bertemu kembali dengan si tono saya akan membuat kandang untuk tono terlebih dahulu supaya dia nyaman untuk tinggal disini untuk pembuatan kandang tono saya akan membuatnya dengan magic saja dengan jadi juga kandang si tono eh benar-benar siap siap disembelih sesuai janji saya di awal saya akan memberikan kasur gratis kepada para villager baik semoga bermanfaat ya pak eh bu maksudnya selanjutnya saya akan menjelajah goa dan sedikit berharap mendapatkan diamond saya mining dengan cara yang diajarkan oleh ervan juga karena sudah dapat diamond saya putuskan sekalian saja mengambil obsidian antrian selanjutnya oke teman-teman selanjutnya saya akan membangun bangunan yang menurut saya paling enggak penting yaitu tempat reparasi senjata bangunan ini lokasinya juga sangat enggak enak untuk dibangun karena berada setelah rumah antok jadi saya harus membuat jembatan yang agak panjang dulu baru bisa membangun bangunannya proses membangunnya juga gampang walaupun agak kaget waktu mau buat anvil bangunan selanjutnya ini agak menantang yaitu enchantment bawah air disclaimer dulu ini bentuknya enggak mirip antara punya saya dengan punya si Ervan karena di bawah rumah yang saya bangun kurang dalam lautnya oke teman-teman langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari pasir untuk dijadikan menjadi kaca karena seluruh dindingnya terbuat dari kaca biar bisa melihat pemandangan yang ada di luar untuk menguras airnya saya menaruh pasir terus tinggal dihancurkan dan ruang enchantment sudah siap digunakan aduh upgrade ini mantep 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 yuk semoga dapet enchantment yang bagus hari ini saya ingin bersantai dulu dengan pemancing tapi lah udah ada ventan aja emang gak boleh santai kayak saya nih karena peralatan saya sudah di enchant proses pembangunan bangunan menjadi lebih cepat bangunan yang selanjutnya dibangun adalah XP farm tapi bisa dilihat kalau XP saya sudah tinggi juga selanjutnya adalah rumah antol yang paling mengingatkan saya kalau saya mainnya sendiri selanjutnya adalah taman dengan air manjur dan juga membangun portal nether hari ini saya menunggu wanderer trader dengan memancing dan berharap dia membawa bibit spurs spurs wood karena itu bahan yang paling saya butuhkan sekarang untuk membangun bangunan selanjutnya yang ditunggu malah yang keluar para pemaklak waduh dan setelah lama menunggu akhirnya terlihat dari kejauhan ada lama ayo kamu mau bersembunyi dimana tetap kelihatan buruk kamu itu bawa lama juga ya Allah bismillah bismillah gajahnya bagus ya Allah wangi-wangi dan ada bibit spurs wood dengan uang seadanya saya membeli bibit tersebut btw emerald ini saya dapetin dari villager dengan cara yang halal ya dan ya tentu saja saya tanam bibit tersebut dan setelah sekian purnama menunggu saya bisa memulai untuk membangun storage rom terbesar yang berada di jagat raya ini aduh ternyata bangun map airpan ini seru banget udah lebih dari berapa hari aku ini main di dunia nyata ya kalau disini 100 hari mungkin ada 5 semingguan saya main ini karena saya gak terus-terusan main dan alhamdulillah ternyata bisa terselesaikan 100 hari walaupun bangunannya belum terbangun semua dan peace out bye selamat